Intro Oke, adik-adik sekalian mari kita mulai pertemuan kita tentang Pelajaran Sejarah UTBK Dan untuk kali ini kita akan membahas tentang Pengertian ilmu sejarah serta asal-usul kehidupan manusia Sampai zaman prasejarah Indonesia Untuk bahasan yang pertama kita akan membahas tentang Pengertian ilmu sejarah Nah untuk itu mari adik-adik kita membahas tentang Pengertian ilmu sejarah Sebelum dimulai secara lebih detail Bahasan yang kita bahas dalam ilmu sejarah ini Setidaknya kita harus mengerti tentang tiga hal Yang pertama adalah tentang Metode sejarah ini Nah Metode sejarah ini berkaitan dengan apa? Penelitian Sejarah Kemudian setelah kita belajar metode sejarah Kita belajar tentang Sumber-sumber sejarah Sumber-sumber sejarah ini Sumber-sumber sejarah ini Berkaitan dengan Macam-macam dan bentuk sumber sejarah Macam dan bentuk sumber sejarah Kemudian yang ketiga Kita berpikir tentang Konsep berpikir secara Sinkronis Apa itu konsep sinkronis Dan kita berpikir tentang Konsep berpikir secara Diakronis Nah Tiga hal inilah yang nanti Akan kita pelajari Dalam bab pengertian ilmu sejarah Insya Allah dengan mengenali Tiga bab ini Atau tiga bahasan ini Kita sedikit banyak sudah tahu Tentang ilmu sejarah Oke adik-adik Disini kita bisa melihat Bahwa Sejarah Itu berasal dari bahasa Arab Yang artinya Syajaratun Itu artinya pohon Kemudian Ada pengembangan arti Dari kata sejarah tadi Yang awalnya pohon Kemudian artinya berkembang menjadi akar Kemudian berkembang lagi menjadi silsilah Nah akhirnya Dalam bahasa Arab Syajaratun Yang mudah menjadi kata sejarah Itu bisa dikatakan Suatu bentuk riwayat Atau silsilah Dalam bahasa Inggris Sejarah itu Histori Ini berasal dari bahasa Yunani Historia Yang berarti ilmu Dalam bahasa Jerman Gesekte Artinya yang terjadi Hampir sama dengan bahasa Belanda Yaitu Gesekte Secara Secara umum Dapat diatikan Peristiwa dalam kehidupan manusia Di masa lampau Yang menimbulkan perubahan Di masyarakat Ini Ini bisa saya katakan Ini perubahan Ini ya Ini perubahan Bukan perubahan Perubahan Nah jadi Bukan perubahan Mungkin ada salah ketik Perubahan di masyarakat Jadi kalau bisa dikatakan Sejarah itu pokoknya Satu Peristiwa yang menyangkut manusia Yang kedua Peristiwa itu Di masa lampau Kemudian Poin yang ketiga Peristiwa itu Akan mempunyai pengaruh Di masyarakat Itu Pengertian ringkas Tentang sejarah Nah Nah kemudian Kita akan membahas Tentang Metode sejarah Metode sejarah ini Berkaitan dengan Penelitian sejarah Jadi Kalau kita bicara Metode sejarah Atau penelitian sejarah Nah Secara ringkas Metode sejarah Atau penelitian dalam sejarah itu Kita akan bagi menjadi Empat tahap Yang pertama Heuristik Yang kedua Verifikasi Yang ketiga Interpretasi Dan yang keempat adalah Historiografi Nah Heuristik Atau heuristik tulisannya Ini Heuristik ini Kalau boleh dikatakan Adalah Proses Mengumpulkan Sumber sejarah Itu heuristik Apa itu proses Mengumpulkan sejarah Seorang sejarah Yang meneliti Tentang satu bab Yang akan ia tulis Ia datang ke Pustakaan Atau kantor Atau instansi Yang berkaitan dengan Tema Atau Apa yang menjadi Topik penulisannya Kemudian Dia melakukan Penelitian Sumber-sumber Atau jejak-jak Sejarah Sesuai dengan Yang ia tulis Setelah Proses mengumpulkan Sumber sejarah Kita masuk Bab yang kedua Atau tahap kedua Yaitu Verifikasi Nah Dalam tahap Verifikasi ini Sejarawan Melakukan Kritisasi Atau mengkritik Mengkritik Sumber-sumber sejarah Kita kritik secara Eksternal Maupun internal Kritik secara eksternal Kita melihat Tentang Autentisitas Keaslian Sumber sejarah Sedangkan Kritik internal Kita bicara Kredibilitas Sumber sejarah Kredibilitas Apa benar Itu benar-benar Dilakukan oleh Seseorang Nah Ini kredibilitas Ini kritik internal Nah Yang perlu dicatat Dalam proses Verifikasi ini Dari juristik Kita mengumpulkan Sumber sejarah Ketika kita sudah Melakukan verifikasi Atau mengkritisi Sumber sejarah Setelah lolos Baik Kritik eksternal Autentisitasnya Dan Kritik internal Atau kredibilitasnya Kalau sudah lolos Sumber sejarah itu Kemudian berubah Menjadi apa Fakta sejarah Nah Jadi fakta sejarah itu Kita peroleh Setelah sumber-sumber Sumber sejarah Kita verifikasi Atau kita kredisi Nah Setelah tahap kedua Kita masuk Tahap ketiga Yaitu interpretasi Apa itu interpretasi Interpretasi Dilakukan oleh sejarawan Ketika Sumber-sumber sejarah itu Tidak kompet kita temukan Nah maka kita perlu Menginterpretasi Tetapi Interpretasi kita Berdasarkan sumber-sumber Yang kita peroleh Sebagai contoh Begini Kita bicara tentang Kerajaan Kutai Nah Kerajaan Kutai ini Kita tidak tahu Agamanya Hindu tahu Tapi Hindu yang seperti apa Kita tidak tahu Setelah kita Dari peninggalan Hanya mengatakan bahwa Kerajaan Kutai Beragama Hindu Tetapi dalam Salah satu Prasasi mengatakan Bahwa Raja Kutai Mula Warman Yang terbesar Itu melakukan Upacara persembahan Kepada Dewa Siwa Nah Dari sumber yang ada ini Kita bisa Menginterpretasi Karena tidak ada sumber Kok yang dipuja Dewa Siwa Maka Dimungkinkan Bahwa agama Hindu Yang dianut Kerajaan Kutai Adalah Hindu Siwaisme Ini dari Prasasi yang ada Jadi Interpretasi adalah Tahap dimana Seorang sejarawan Melakukan Interpretasi Karena Sumber-sumber sejarawan Yang tidak lengkap Atau menafsirkan Teks Karena ketidak Lengkapan Sumber Nah Paham keempat adalah Historiografi Ini Orang istri ya Ini Historiografi Nah Apa Historiografi Historiografi adalah Proses Perulisan sejarah Setelah Setelah Tahap pertama Yuristik Kedua Verifikasi Tiga Interpretasi Tata Lalui Sejarawan Siap Untuk Menorehkan Apa yang Ia pikirkan Dari Tiga Tahap sebelumnya Menjadi Satu tulisan Sejarah Suatu bentuk Rekonstruksi Sejarah Nah Itulah Tahap Dalam Metode Sejarah Oke Oke Kita lanjut Kembali Tentang Pengertian Ilmu Sejarah Kita kemudian Membahas tentang Sumber-sumber Sejarah Sumber-sumber Sejarah Ini secara Umum Dapat kita Bagi Menjadi Empat Yaitu Sumber Tertulis Atau dokumen Kemudian Sumber Benda Atau Art of Hak Kemudian Sumber Lisan Dan Sumber Rekaman Nah Sumber Tertulis Misalnya Atau dokumen Ya Sumber tertulis Itu misalnya Prasasti Kronik Ini Prasasti Kronik Babat Hikayat Surat-surat Laporan Natulen Rapat Piagam Naskah Arsip Surat Kabar Dan lain sebagainya Itu adalah Sumber tertulis Atau dokumen Sedangkan Sumber benda Atau artefak Artefak Itu sumber Yang berbentuk benda Itu meliputi Candi Setupa Fosil Senjata Peralatan Hidup Hasil Kebudayaan Yang berbentuk benda Dan lain sebagainya Sumber Lisan Itu adalah Keterangan langsung Dari saksi Atau pelaku Sejarah Ini sumber Lisan Kemudian Sumber rekaman Itu bisa Rekaman video Maupun Rekaman Audio Suara Tentang Peristiwa Sejarah Misalnya Rekaman Tentang Pembacaan Tek proklamasi Kalau ada Itu adalah Termasuk rekaman Yang berupa Sumber rekaman Sumber rekaman Nah gitu ya Itu adalah Bentuk-bentuk Atau Secara umum Bentuk Sumber sejarah Ada empat tadi ya Sumber tertulis Atau dokumen Sumber benda Atau art Tepat Kemudian Sumber lisan Dan keempat Sumber rekaman Kemudian Sumber sejarah Ini Kalau kita Urutkan Berdasarkan Penyampaiannya Itu ada Tiga Yaitu Sumber primer Atau sumber pertama Kemudian Sumber sekunder Atau sumber kedua Dan Sumber tersiar Atau sumber ketiga Nah Sumber primer Itu Adalah Sumber pertama Sumber Sejarah Yang sejaman Dengan Peristiwa sejarah Contohnya Peninggalan Asli sejarah Seperti Prasasti Kronik Piagam Candi Yang benar-benar Berasal Dari Zaman Dimana Peristiwa itu Terjadi Itu sumber Primer Yang kedua Sumber sekunder Atau sumber kedua Yaitu apa Benda-benda Tiruan Dari benda Aslinya Atau Sumber-sumber Kepustakaan Sebagai hasil Penelitian Alih-alih sejarah Seperti Berasasi Tinulat Atau tiruan Kemudian Laporan Penelitian Terjemahan Dan terjemahan Kitab-kitab Kuno Ini Ini sumber Kedua Terjemahan Kitab-kitab Kuno Termasuk Terjemahan Kitab-kitab Kuno Termasuk Sumber Sekunder Kemudian Yang ketiga Sumber Tarsier Apa Sumber Tarsier Sumber Tarsier Yaitu Berupa Buku-buku Sejarah Yang Disusun Berdasarkan Laporan Penelitian Ahli Sejarah Tanpa Melakukan Penelitian Langsung Misalnya Seorang Sejarawan Membuat Skripsi Atau Membuat Suatu Laporan Tetapi Dia Tidak Langsung Kelabangan Tetapi Dia Hanya Melihat Hasil Penelitian Langsung Dari Orang Lain Dia Masuk Perusakaan Masuk Kantor Arsip Atau Kantor Kantor Instansi Yang Punya Arsip Nah Itu Namanya Sumber Tarsier Atau Sumber Ketiga Itu Sumber Sejarah Berdasarkan Penyampaian Ya Oke Kemudian Setelah Kita Sumber Sejarah Selesai Kemudian Kita Masuk Ke Konsep Berpikir Sinkronis Dan Diakronis Ini Sekarang Kita Bahas Konsep Berpikir Sinkronis Dan Diakronis Ini Pertama Kali Dikemukakan Oleh Pakar Sejarah Dari Universitas Gajah Mada Yaitu Profesor Kuntowi Jaya Ini Menyampaikan Tentang Konsep Berpikir Sinkronis Dan Diakronis Nah Ini Berkaitan Dengan Perpulisan Sejarah Secara Multidimensional Kalau bisa Katakan Jadi Apa itu Konsep Berpikir Sinkronis Konsep Berpikir Sinkronis Itu Dapat Dikatakan Atau Kerangka Berpikir Sinkronis Adalah Mengamati Kehidupan Sosial Secara Meluas Berdimensi Ruang Jadi Dimensinya Ruang Bagian Bagian Struktur Struktur Kemudian Memandang Kehidupan Masyarakat Sebagai Sebuah Sistem Yang Terstruktur Dan Saling Berkaitan Antara Satu Unit Dengan Unit Yang Lainnya Jadi Antar Struktur Atau Antar Bagian Bagian Itu Saling Berkaitan Jadi Meluas Atau Melebar Dalam Ruang Kemudian Penekanannya Menguraikan Secara Deskriptif Bagian Perbagian Kemudian Fungsi Masing-masing Bagian Dijelaskan Nah Ini Banyak Digunakan Oleh Ilmu-ilmu Sosial Seperti Sosiologi Politik Ekonomi Geografi Antropologi Dan Lain Sebagainya Kemudian Cara Berpikir Secara Diakronis Atau Kronologis Ini Yang Banyak Digunakan Dalam Ilmu Sejarah Yaitu Apa Konsep Berpikir Yang Mempelajari Kehidupan Sosial Secara Memanjang Berdimensi Waktu Misalnya Kita Berpikir Bagaimana Kehidupan Sosial Masyarakat Bandol Atau Masyarakat Jakarta Dari Tahun 2000 Sampai 2020 Ini Konsep Berpikir Diakronis Jadi Konsep Berpikir Diakronis Itu Memandang Masyarakat Sebagai Sesuatu Yang Terus Bergerak Dan Memiliki Hubungan Kausalitas Atau Sebab Akibat Jadi Terjadi Perubahan Di sana Karena Ada Dinamisasi Waktu Terus Berkembang Dinamis Dan Kehidupan Selalu Berkesinambungan Inilah Konsep Berpikir Secara Diakronis Jadi Menguraikan Kehidupan Masyarakat Secara Dinamis Nah Konsep Berpikir Diakronis Ini Banyak Digunakan Dalam Ilmu Sejarah Nah Kemudian Tokoh Yang Lain Yaitu Sartono Kartodirjo Itu Mengungkapkan Konsep Ini Sartono Kartodirjo Mengungkapkan Sejarah Secara Naratif Dan Deskriptif Nah Secara Secara Naratif Itu Hanya Secara Secara Kronologis Hanya Babakan Waktu Sedangkan Secara Yang Deskriptif Adalah Gabungan Antara Konsep Sinkronis Dan Diakronis Artinya Apa Secara Menjelaskan Kehidupan Sosial Masyarakat Secara Memanjang Dalam Waktu Tetapi Juga Menerangkan Bagian Perbagian Secara Sinkronis Juga Dijelaskan Maka Pendekatan Yang digunakan Oleh Satono Disebut Pendekatan Yang Namanya Multidimensional Atau Multidimensi Nah Ini Pendekatan Dimana Sejarah Tidak Hanya Menerangkan Dari Awal Waktu Sampai Akhir Tetapi Juga Menerangkan Bagian Perbagian Maka Disebut Secara Deskriptif Secara Multidimensional Pendekatan Dengan Menggunakan Ilmu Sosial Ilmu Lain Misalnya Perang Siponegoro Dapat Kita Lihat Secara Ekonomi Atau Politik Ataupun Secara Sosial Yang Lain Itu Namanya Pendekatan Sejarah Multidimensional Menurut Sartono Kartodir Itu Jadi Ini Konsep Berpikir Yang Kita Gunakan Di Dalam Menulis Ilmu Sosial Jadi Kembali Saya Katakan Konsep Berpikir Sinkronis Dan Sindiakronis Ini Pertama Kali Dikamukakan Oleh Profesor Kuntowi Jaya Guru Besar Ilmu Sejarah Universitas Gajah Mada Itu Ya Jaya